Intro Assalamualaikum Sobat Islam Keras serangan para haters, para artis dan pendukung setia Leslar yang berbalik arah hingga kini menyalahkan, merendahkan bahkan menghina sikap Lesli yang mencabut laporannya kepada Rizky Bilar Dukungan yang dikabarkan menahun mulai dari Lesli muncul, berjuang hingga menjadi seorang pemenang sampai akhirnya Lesli besar seperti sekarang ini Di sudut timur ada para artis dan pengacara yang membeberkan bahwa dirinya sudah tidak respek lagi kepada Lesli yang di luar duga mencabut laporan secepat gila seolah mengabaikan kerasnya KDRT yang berlangsung kepadanya Dan di sudut barat ada pasukan mama dan sejenisnya yang mengementari buruk, menghina, memparodikan bahkan merendahkan seorang Lesli Kejora yang melaporkan namun mencabutnya dalam waktu singkat hingga menyuruhkan boikot Leslar marak saat ini Sementara di sisi yang lain, kita tidak tahu persis apa yang ada di benak Lesli Kejora Walau secara hukum dan kewajaran, baiknya pelaku KDRT harus diproses hukum sampai tuntas Namun kalau kita melihat dari sisi agama, hanya beliau dan Tuhan saja yang tahu dan mungkin itu solusi dan jalan terbaik buat Lesli Kejora yang diberikan Allah SWT Juga tanggapan Buya Yahya yang akhirnya menegaskan menasehati orang-orang seperti ini Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham Sebetulnya itu berangkat dari hati yang kotor Lalu kerinduan keinginan untuk mencari-cari kesalahan orang lain Awalnya semacam itu Akhirnya kelihayaan dalam mencari kesalahan orang lain itu akan berkembang Sehingga mudah melihat orang lain dengan pandangan negatif, rasa sangat buruk Marak saat ini gelombang protes yang menyerukan boikot Leslar Usai Lesti Kejora mencabut laporannya atas Rizki Bilar Pencabutan laporan yang dianggapnya salah sebab KDRT harusnya tidak semudah itu dimahapkan Hingga Rizki Bilar pulang tanpa merasakan keras dan dinginnya jeruji tahanan terlebih dahulu Apakah tindakan ini sudah tepat dilakukan? Banyak yang menyalahkan, merendahkan sikap yang diambil Lesti Kejora Yang semudah itu memaafkan dan mencabut laporan Hingga banyak orang melecehkan, bahkan dianggap memberikan contoh yang tidak baik Dengan memaafkan pelaku KDRT sekarang Inilah tanggapan Buya Yahya Terkait orang-orang yang hobi mencari kesalahan berperasaan kaburuh kepada orang lain Hal yang menjerumuskan kita juga adalah perasaan kaburuh Karena perasaan kaburuh adalah terjerumus Sebetulnya itu berangkat dari hati yang kotor Hati yang kotor Lalu kerinduan keinginan untuk mencari-cari kesalahan orang lain Awalnya semacam itu Akhirnya kelihayaan dalam mencari kesalahan orang lain itu akan berkembang Sehingga mudah melihat orang lain dengan pandangan negatif, perasaan kaburuh Maka dari itu, mari Kita membiasakan dengan prasangka baik Dari mana kita memulainya? Memulai dari membiasakan kita Agar kita tidak menjadi orang yang ingin tahu tentang kekurangan seseorang Ingat bahwasannya, kalau kita suka mencari-cari kesalahan seseorang Allah yang akan memalukan-memalukan kita Allah akan rendahkan kita Mentatabak aurata ahli, tetabak Allah aurata Tetabak aurata ahli Orang yang mencari-cari kesalahan orang lain, Allah akan Bongkar kesalahannya Maka dari itu, kita jangan rindu mencari kesalahan orang lain Maka pandailah kita menutup kesalahan orang lain Kalau sudah orang pandai menutup kesalahan orang lain Maka lihat, kesalahan yang nyata saja kita pandai menutup Maka kesalahan yang belum terjadi akan mudah kita hilangkan Perasaan kaburuh adalah busuk Perasaan kaburuh adalah jelek Ingat, siapapun Anda Kalau Anda mudah berperasaan kaburuh kepada seorang Maka jangan tunjuk orang itu jelek Langsung saja dengan kecerdasan Anda Saya yang kotor Kenapa saya mandang kejelekan orang? Apalagi kejelekan yang masih dalam dugaan Orang cerdas adalah Jika kita bisa, kita melihat seseorang punya poin Poin sifat Sembilan jelek, satu baik Maka orang hebat akan melihat sisi baik saja Sehingga akan mudah melubahkan yang jelek Itulah Anda Anda, Anda Dan kalau sudah terbangun dan berperasaan kebaik Mudah berperasaan kebaik Kemudian setelah itu kita tidak Berkeingin untuk melihat kesalahan orang lain Kemudian kita mudah memaafkan Lihat apa yang terjadi di dunia Indah Indah sekali di dunia ini Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mudah berperasaan kebaik Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita Allah menutup kekurangan saudara kita dari mata kita Kalaupun kita pernah melihat kekurangan siapapun Semoga Allah menjadikan kita lupa Dan semoga Allah menutup aib kita dari mata orang lain Dan semoga Allah membuka aib kita di mata kita sendiri Sehingga kita mudah untuk berkoreksi diri Berbenah diri Terlepas benar atau tidaknya kesalahan yang orang lain lakukan Tetap saja kita harus berperasaan kebaik Dengan memulai dari membiasakan diri Agar kita tidak menjadi orang-orang yang ingin tahu tentang kekurangan seseorang Dan terkait Lesti Kejora yang mencabut laporannya Secara hukum dan kewajaran Memang baiknya itu tetap harus diproses sampai selesai Mengingat itu adalah suatu hal yang berat Tetapi kalau melihat dari sisi agama Dan kenapa Lesti mencabutnya Itulah mungkin jalan terbaik yang diberikan Allah SWT Untuk Lesti Kejora dan Rizki Bilar ke depan Walau bertentangan dengan keinginan banyak orang sekarang ini Mari kita bijak dan cerdas Serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik Terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya Dan kita ambil saja hikmah kebaikan Serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan Demikian ulasan kami Semoga ada manfaatnya Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harta yang kita cari pagi, petang, siang dan malam itu Belum tentu kita nikmati Maka salah satu investasi akhir sampai ke alam berzak kita adalah Pembangunan Pondok Pesantren Di antaranya yang terpercaya Pembangunan Pondok Pesantren Gunung Pandak Malang Rekaneng Wakafnya B.R.E. 1174-01-00554-560 Atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822-2847-0705 Berkeriskinya anaknya anak soleh solehah Menjadi penghafal Al-Quran Dan negeri ini menjadi Pahala terus mengalir Meski umur kita telah berakhir Menjadi penghafal Al-Quran